Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Mimin Nusantara 2020 Saat ini di hari Kamis ya teman-teman ya Hari Kamis Jam 8.20 Ini saya belum on teman-teman ya Soalnya ini semalam pulang jam 11 Nampil rumah jam 12 Habis itu Kondisi badan abis pilek ya Oke ini saya sudah on Permuk masker Itu kemarin itu habis dapat Gopet teman-teman ya Mungkin efek kecapean Lelah Nah kalian bisa lihat Kemarin saya dapat 552 Hari ini belum on Masih 0 ya teman-teman ya Mungkin faktor U juga Udah gak kaitan kemarin Saya bisa tanggung kemarin Kalau abis pulang malam Masih kuat ya Bangun subuh lagi Jadi sekarang gak tiap hari Teman-teman ya Bangunnya Oke ini saya mau masuk ke arah Gading serpon nyari penaris Jadi kalau saya ya Kalau badan Kalau lagi gak fit juga Gak harus dipaksa bangun pagi Teman-teman ya Jadi kadang on jam 5 Jam 6 Jam 4 itu Kalau lagi emang kondisi fisik Badan lagi gak fit Ya bangun jam 7 Jam 8 Kayak ini aja Ini jam 8 lewat Saya baru nyalain Jadi soalnya bangun jam 7 Oke Oke kita lihat Dapat tetungga Saya mau ke harga Gading serpon Teman-teman ya Ini saya Ngejar poin saya Gawatnya Terakhir Ini harusnya nambah kemarin ya Udah 40 ribu Mudah-mudahan ini Dapat nih 51 ribu Oke lanjut Ya ini Hal ini teman-teman Dapat ya Pengaris ini Hargo 23 ribu Karena Batu Ceper Dibujat jasa Bandeng ya Ini saya posisi lagi Lampu Merah Cimone ya Biasanya Lampu Merah Cinta Banyak yang ngomongnya Oke kita jumpa dulu Pengarisnya Lanjut Kita sudah sampai Teman-teman ya Pengarisnya Ini harga 30 ribu Plus ini Sekitar 22 Sekian ya 22 400 Ini saya Di Dera Sekitar Batu Ceper Kalau ini dari Jawa ya Oke Saya mau balik Ke arah Modern Land dulu Teman-teman ya Soalnya disini Takut kebanyakan Akar Jakarta ya Jadi kadang Saya ke Jakarta juga Saya ambil ya Cuma kalau Argo Kakap ya Nanti kita sambung lagi Di Modern Land Nanti saya Sekarang saya kasih tau Cara-cara Narik Biar gacor ya Ditangkap Wah Bukan ngasih tau sih Hitungannya sih Ya saya kan masih Driver muda ya Baru 3 tahun Cuma nanti saya kasih tip-tipnya Teman-teman ya Mungkin nggak disini Pasti tanggaran aja Oke lanjut Ya ini Kembali lagi Teman-teman Di channel Mimin Nusantara 2020 Ini saya posisinya Lagi off Teman-teman ya Lagi ngopi Atau Lagi ngopi ya Lagi ngopi Soalnya ini Saya kondisi badan Lagi flu ya Ini saya Tadi Masih baru dapat 1 Karena hari ini Hari santai ya Kena onsiang juga Jadi lagi nggak Kejar duit ya Kecuali on jam pagi Atau subuh Pasti ngejar Ngejar duit ya Nah sambil ngobrol Ini saya Ini ada Info atau tips ya Dari saya Biar akunya Gorednya stabil Pendapatan gope Ini cara Cara versi saya Jadi bukan Versi orang lain Ya kan beda-beda Ini versi dari Mimin ya Ini Pertama Kalau saya itu Yang pertama Kalian bisa lihat Dari perangkat HP ya Jadi perangkat HP itu Kalau bisa Kalian lihat lagi Di pengaturan itu Kayak Google Email Map Yaitu loginnya Kalau bisa emailnya Sama ya Satu Sesuai terdaftar di Gojek Jadi kalau Misalnya Emailnya ada yang salah Atau pakai email lain Kadang juga ada Ada pengaruh dikit ya Meskipun ya Ya mitos atau gimana Tapi saya udah pernah ngalamin Kemarin Pas dulu itu Pernah Ngobrol sama orang Dia emailnya Ternyata Bukan emailnya terdaftar di Gojek Di Google-nya Sama di map-nya ya Pas diganti Nggak lama Setengah jam juga Langsung bunyi Teman-teman ya Jadi ada-ada Pengaruhnya Ada pengaruhnya juga ya Nah ini yang kedua Itu jam online Teman-teman ya Jadi kalau saya itu Jam online-nya Kalau jam 4 Jam 5 Subuh itu Pengaruh Di pendapatan ya Teman-teman ya Jadi pendapatan saya itu Kalau misalnya Jam 4 Jam 5 itu Kalau cuaca panas nih Kayak ini Hari ini panas nih Harusnya kalau saya On subuh ya Itu Minimal itu Wajib gopay ya Teman-teman ya Jadi 500 ribu itu Udah pasti dapet ya Karena misalnya P600 Kalau memang posisinya Tracknya itu enak ya Main di tangan terus Harga 30-40 Kebanyakan ya Itu pasti dapet Pala 5 Pala 6 Itu pasti dapet teman-teman ya Kemarin itu Saya 550 aja Itu on jam 6 ya Sampai jam 10 Kalau nggak salah ya Karena On jam 6 aja Itu udah Hitung aja Udah termasuk Kesiangan teman-teman ya Jadi saya On jam 6 Posisinya Positinya Kalau Emang lagi Oderanya agak sepi Jadi agak beras juga Dapet Pala 5 Teman-teman ya Kalau yang Akunya Emang belum Gacor banget Saya aja Yang udah gacor Emang bisa dibilang Masih belum gacor banget ya Karena saya juga Onnya Juga kadang Nggak stabil On jam 4 Jam 5 Jam 5 Teman-teman ya Jadi Ya kalian bisa lihat Kemarin saya itu Posisinya Emang lagi beruntung aja Dapet 2 trip Di Hari Kemarin Hari Rabu ya Teman-teman ya Nah ini kalian bisa lihat Saya itu Kemarin Dapet 580 Itu aja Karena kebantu 550 Kemarin Karena kebantu 2 trip ya Jadi Saya kalau Kalau ke Jakarta Kalau Argo Kakap Di atas 50 itu Kadang saya ambil Ya kemarin Argo 76 Itu saya ambil Ke arah penjaringan Tapi langsung Saya matiin Langsung saya setel tujuan Nggak lama itu Alhamdulillah Teman-teman mendapat lagi Argo 74 ribu Ke arah Lipo Kemarin itu Dari Alam Sutra Ke penjaringan Dari penjaringan Dapat ke Lipo ya Jadi kalau main Itu 2 trip Pego Makanya kemarin Agak ngangkat Dan bisa dapat 550 ya Karena Dibantu Kakap juga Memang rezekinya lagi Pas bagus ya Teman-teman ya Ya makanya Kalau di tangkering ya Kalau bisa jaga performanya Juga itu Emang agak pengaruh Teman-teman ya Karena Saya juga ngerasain Kalau on jam 6 itu Itu aja berat Hitungannya ya Makanya kadang Saya kalau on jam 6 Jam 7 itu Udah pasti Paling jam 12 Baru dapat Pala 1 ya 100 ribuan Karena posisinya Emang Di tangkering Harus kita nyamperin Spot orderan ya Jadi banyak Terobosnya juga Kalau lagi Kayak posisi Di daerah Lego Itu saya agak Terobos Ke daerah Langsung ke gading Biar Soalnya Emang orderannya Emang agak-agak langka ya Targetnya Ya Kalau saya on subuh Jam 4 jam 5 itu Minimal jam 9 jam 10 pagi Itu harus dapat 100 ya Minimalnya itu 100 sudah Sudah megang Karena bisa ya Bisa dapat Dapat 150an Kadang ke 170an Ya kadang Kalau lagi minim Dapat 100 Teman-teman ya Kalau memang Hargonya pendek-pendek Terus di kotanya Agak ke ujung ya Trek macet Kalau jam 12 jam 1 itu Minimal makanya Harus sudah dapat Pala 2 ya Dapat 200an Jadi biar gopenya Itu malamnya itu Posisi di jam 9 Jam 8 jam 9 Itu sudah dapat gopenya Jadi sekitar sore itu Jam 4 jam 5 Itu ya minimal Udah pala 3 Udah pasti dapat Teman-teman ya Pala 3 pala 4 ya Spot orderan Jadi kalau di tanggering Itu kalian juga Harus paham-paham juga Spot-spot orderannya Teman-teman ya Kalau saya di tanggering Ya bisa dibilang Udah hampir hafal ya Karena spot orderannya Yang paling banyak Ya emang di tangsel Di kota Kalau pagi Sama sore itu rame ya Ada beberapa Paling di sekolah Kalau siang Posisinya di Belakang tangcit Perintis Itu kawasan sekolah Itu pasti banyak Orderannya teman-teman ya Kalau di spot orderan Kalau saya di Tangsel itu Ada gadis serpong UMN Sumber Rekonmo serpong Itu rame Kalau siang sore Udah pasti rame ya Kalau Anak kampus Itu kan banyak Anak kampus UMN Itu rame Kalau di alam sutra saya Paling siang Kalian suka ke binus Sama di living Juga ada aja Orderannya ya Sama sore Paling di alfa tower Itu karena berderet Perkantoran semua ya Ada prominen Ada Alfa tower juga Banyak orang pada pulang kerja Jam-jam setengah Itu bubaran ya Kalau di BSD Saya paling ngincernya Ke Raubuntu Kalau yang mau nyari Arah Gading Cisa aku juga Rame stasiun Jam-jam pulang kerja Itu di teras kota Teman-temannya jam 5 Itu udah rame juga Kalau di arah kubik Saya larinya ke BCA Itu jam setengah Itu rame juga ya Bubaran ya Orang pegawai BCA Kalau di kota Di tangcit Di tangcit juga rame Jum-jam 5 Sore Kalau pagi Saya masih main Di Cimone ya Soalnya Emang nyari pelanasi Di Cimone Banyak juga Banyak Ke arah stasiun Teman-teman ya Jadi saya juga Kalau Argo-argo 30-40 Kalau Ke arah Cipukutat itu Saya ambil Tapi Nggak Nggak Selalu ya Karena lihat jamnya juga Kalau masih siang Kadang ke Cipukutat saya ambil Tapi kalau udah jam 4 Kayak kemarin juga Saya lewatin sekali Terus saya lewatin Terus di jam Kemarin itu Saya ambil Malamnya itu Ambil jam-jam 8 Itu ke arah Cipukutat Targo 32.000 Saya ambil malam Karena jalannya udah Sepi ya Udah nggak macet Jadi saya juga ada Terobos juga Karena ngindarin Ke arah Jakarta Sampai ke arah Pambulang ya Kalau dapat ke Cipukutat Nah Udah tadi Dr. Robos Sekarang jam makan ya Kalau jam makan itu Saya sarapan Kalau on subuh itu Pasti jam 9 Atau jam 10 Teman-teman ya Jadi Nggak bakal sarapan dulu Kalau pagi Itu paling minum doang Ayah putih Kalau di rumah Padahal ada Cemiran ya Sama Kalau jam makan siang itu Saya Kadang Enggak jam 12 Jam 1 Di jam 3 Kadang jam 4 Itu baru makasih Yang teman-teman Jadi dirapel Jadi siang-sore ya Karena emang ngebut ya Postinya kalau udah Subuh itu udah ngebut ya Jadi dalam arti ngebut itu Satas-sat Satas-sat Jadi udah nggak mikir makan dulu Mikirnya udaran doang ya Kalau makan Masalahnya Nanti bisa dirapel sekalian Yang penting Ada targetnya ya Oke Oke Mungkin Itu ya versi Mimin Biar akunnya Stabil Gope ya Seti hari Yang pasti Jangan banyak lewatin dulu Kalau akun goret ya Kayak teman saya juga ada nih Akunnya Kemarin mix sama Goret ya Dia lagi mau jadi Prioritas goret Tanang Cimone Itu dia Posisinya Kemarin Ngelewatin beberapa kali Tapi akunnya masih hidup ya Karena pendapatin dia itu Masih stabil Di atas 300-400 ya Cuman Kita lihat tadi nanti Minggu depan tuh Itu teman saya Bakalan tetap gacar atau nggak ya Ada pengaruhnya juga nggak Kalau misalnya Ngelewatin banyak ya Nanti mau saya Kampang-kampang Kalau ketemu Ketemu sih Tiap subuh Ngobrol juga Sama driver Under itu Di Gading Serpong Dia bisa 40-50 trip ya Tiap hari Oke Saya mau online lagi Teman-teman ya Ini udah jam Rampai sekarang ya Di jam setengah 10 Teman-teman ya Setengah 10 Saya mau online lagi Kalau mau Menyari tempat Yang agak-agak Banyak odorannya Mungkin mau ngalap sutra lagi Ya mudah-mudahan Ini dapat pola tiga teman-teman ya Sampai malam Karena emang Saya lagi agak pilok Lagi agak flu Efek kemarin Kayaknya salah minum Misalnya siang minum es ya Kemarin udah Pas hari Senin Gue gak salah juga Sempet pusing Paling itu Karena minum es juga Kemarin salah kebebasan Minum es Jadi langsung pilok Pas hari Selasa Minum air hangat Enggak Enggak ada Efek apa-apa ya Karena emang Cuocanya itu Kemarin panas banget Dari hari Senin ya Kalau cuaca panas Itu ngaruh juga Saya pasti pendapatan Gope Dapat ya Kalau jam 5 jam 6 Oke Terima kasih Yang sudah menonton Itu tips Cara saya Akun Dorot Biar stabil Gope Ya tiap hari Kalau ya ada Salah-salah kata Ya mohon di maafkan Nama juga Trafer pemula Ya Masih 2-3 tahun Kalau Kalian bisa Perhatikan saya Mudah Simple Kalau main di Tangerang Ya Soalnya di Odoran di Tangerang Itu dia Bisa dibilang Udah lumayan banyak Jadi gak harus Ke Jakarta juga Yang penting Jangan mohonnya Stabil Sama jangan banyak Lewatin Odoran Teman-teman ya Oke Terima kasih yang sudah menonton Semoga kalian terhibur Saya izin pamit Saya Mimin Usantara 2020 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu asma Jangan lupa untuk bersyukur Segalanya sudah biasa